Ustaz bagaimana caranya membersihkan hati kita? Pertama, membersihkan hati itu dibutuhkan ilmu. Basirah. Karena hati itu kalau tidak ada ilmu di dalamnya, hati akan mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu bisa dilawan dengan ilmu. Makanya ahli ibadah sering melakukan sebuah ibadah yang ternyata bukan ibadah. Hawa nafsu. Contoh, bu. Contoh ya. Kita tidak bahas perselisihan di antara para ulama tentang wanita umroh atau wanita haji tanpa mahrum. Ada seorang wanita ingin berangkat haji, tapi ternyata suaminya tidak ada. Kemudian anaknya masih kecil-kecil misalnya. Kemudian mahrum dia belum ada yang bisa menemani dia misalnya. Terus nanya sama ustad-ustad, saya pengen banget berangkat haji. Saya sudah menabung. Namun ternyata saya tidak punya mahrum untuk berangkat. Saya pengen banget berangkat haji. Tetap secara hukum syariat, sepengen apapun kita berangkat haji, kalau kita wanita yang tidak punya mahrum, tidak ada kewajiban untuk berangkat. bedakan antara semangat berangkat haji dengan syahwat berangkat haji. Itu beda loh. Ada orang bersyahwat berangkat haji. Bersyahwat ingin ke Mekah. Tapi dia jatuh kepada dosa-dosa yang lain. Dan hadisnya sangat jelas Bapak Ibu yang terahmati Allah. Ketika seorang wanita nanya, ketika seorang suami bertanya kepada Rasul. Ya Rasulullah, saya adalah seorang yang mendapatkan kewajiban jihad. Namun istri saya harus berangkat haji tahun ini. Nabi mengatakan, batalkan jihad kamu, temani istrimu. Dan Nabi tidak mengatakan, kamu tetap berjihad, nanti istrimu berangkat dengan kelompok yang aman. Tidak ada itu. Tidak ada. Kan banyak orang mengatakan sekarang, kalau kita aman tidak apa-apa berangkat haji umroh atau syafar tanpa mahrum. Nah ini kan semua butuh ilmu menimbang ini. Kalau bermain dengan perasaan, akan mengikuti hawa nafsu. Bersihkan hati dengan ilmu itu yang pertama. Yang kedua, agar hati itu bersih, selalulah beragama, berilmu, beriman. Memang ingin mendapatkan yang namanya kebahagiaan di akhirat. Untuk agama kita berilmu. Untuk agama kita berbuat. Bukan untuk yang lain. Bukan untuk yang lain. Dan yang ketiga, yang namanya hati. Tentu banyak kecondongan kepada hawa nafsu. Maka minta kepada Allah diberikan hati yang selalu kokoh di atas keistiqamahan. Di atas sunnah Rasulullah SAW. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.